Halo semuanya, jumpa lagi di Papa Mama Miso Channel Sebelum lanjut videonya, yuk subscribe channel ini dulu dan nyalakan loncengnya ya Supaya kalian gak ketinggalan video-video baru selanjutnya, terima kasih Ini menu MPAC Sofie hari ini, yang akan aku share ke kalian semua dan pastinya sangat leser dan bergisi ya Ini bahan-bahannya, disini aku ada pakai beras putih yang sudah aku cuci Kemudian ini jagung manis, dan ini aku juga ada pakai sawi putih Kemudian ikan gurami, tofu, dan untuk perisanya ada jahe dan bawang putih Seperti biasa, aku memasak menggunakan slow cooker ya Karena ini praktis banget, kita tinggal tunggu matang aja dan bisa melakukan aktivitas yang lainnya Ini kita masukkan aja semua bahannya ke dalam slow cooker Kali ini, aku menggunakan ikan gurami ke dalam menu MPAC Sofie Ikan gurami memiliki kandungan lemak yang lebih banyak daripada ikan biasanya Tentu saja, kandungan omega 3-nya juga lebih banyak Fungsi dari omega 3 sangat baik untuk perkembangan otak, apalagi di usia perut tumbuhan Memberikan nutrisi minyak ikan atau asam lemak yang berasal dari ikan kepada anak Mampu memicu perkembangan sel otak dan kecerdasannya Nah, hal ini juga akan membuat anak lebih mudah mengingat hal-hal baru Kemudian ini kita tambahkan air Tadi berasnya aku menggunakan 1 cup ukuran 60 ml ya Untuk takaran air dan berasnya, perbandingannya adalah 1 banding 4 Jadi kalau tadi aku menggunakan 1 cup kecil ini, maka airnya adalah 4 cup Untuk takarannya bisa disesuaikan ya Kalau moms di rumah menggunakan cup yang lain, itu sangat tidak apa-apa Karena tinggal dikalikan 4 aja untuk jumlah airnya Kita aduk-aduk Kemudian siap dimasak Ini aku set high dan akan matang setelah 2 jam Ini sudah 2 jam Dan kita lihat Wow, sudah matang dengan sempurna Hmm, baunya harum banget Dari jahe dan bawang putih bikin aromanya tambah sedap Jika sudah, kita matikan slow cookernya Kemudian ini aku saring dulu Ini hasilnya setelah disaring Untuk lemak tambahannya, aku menggunakan evo Untuk takarannya, ini aku berikan ke sofia 2,5 ml per kali makan Ini sudah aku bagi menjadi 3 porsi Untuk porsinya bisa disesuaikan ya Kalau jumlah makan sudah banyak, maka bahan-bahan tadi bisa ditambahkan Oke mom, semoga bermanfaat dan selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya